Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Fatma Fat Sebuah film kolosal yang dirilis tahun 2018 Fatma Fat disutradarai oleh Sanjay Lela Banshali Dan dibintangi oleh Devika Padukone, Ranpir Singh, Syahid Kafur, dan Aditi Rauhidari Film ini berkisah tentang ratu legendaris Fatmini Atau yang dikenal juga dengan Fatma Fat atau Fatma Fati Dalam usahanya mempertahankan kehormatan dirinya dari para musuh yang ingin menodainya Penasaran seperti apa ceritanya? Nah makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Dan simak juga review di bagian akhir video ya Oke, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ke TKP Guys, film diawali dengan adegan dimana seorang pria membawa seekor burung unta Pria itu bernama Alauddin Ia memberikan burung unta itu kepada anak jalal yang cantik Gadis itu bernama Mehru Tak lama kemudian, keduanya menikah yang tragisnya adalah Di malam pernikahan, Alauddin sempat-sempatnya selingkuh dengan gadis lain Di suatu tempat yang bernama Singhal atau yang sekarang dikenal dengan Sri Lanka Seorang putri raja yang bernama Fatma Fatih sedang berburu rusa Namun naas, panahnya malah mengenai seseorang Pria itu adalah raja dari Citor yang bernama Ratan Ratan sebenarnya tamu kerajaan Singhal Namun ia tersesat di hutan dan tak sengaja bertemu Fatma Fatih Ayah Fatma Fatih bernama Raja Gandar Fasen Meminta maaf karena ulah anaknya Fatma Fatih dan Ratan saling jatuh cinta dan mereka akhirnya menikah Di saat yang bersamaan, Jalal memberontak dari Kesultanan Delhi Dan mendirikan Kesultanan Kilji Dengan bantuan Alauddin, Kesultanan Kilji kemudian berhasil menaklukkan Kesultanan Delhi Dan juga pasukan Mongol Di kerajaan Citor, Fatma Fatih dan Ratan Menemui seorang Brahmana sekaligus guru kerajaan yang bernama Ragaf Dari tanya jawab antara Fatma Fatih dan Ragaf Diketahui jika gadis itu tak hanya cerdas Tapi juga tangkas di medan perang Suatu malam ketika Ratan hendak mencumbui Fatma Fatih Seseorang mengintip mereka Ratan melemparnya dengan pisau Namun orang tersebut menghilang Di pisaunya terlihat percikan darah Fatma Fatih sendiri mencurigai Ragaf sebagai pelaku Karena saat kejadian ia mencium bau cendana Dan hanya Ragaf yang menggunakan aroma itu di kerajaan Saat Ratan memeriksa Ragaf Ditemukan luka di dada sebelah kanannya Itu artinya Ragaf lah pelakunya Ratan kemudian berniat memenjarakan Ragaf Namun Fatma Fatih mengatakan Bahwa hukuman untuk seorang Brahmana yang tidak jujur adalah pengasingan Dan akhirnya pria itu dibuang dari Citor Sebagai hukuman atas kesalahannya Ragaf bersumpah bahwa kerajaan Citor akan hancur menjadi abu Karena telah menghina seorang Brahmana Jalal mendatangi Alauddin yang baru saja menaklukkan kerajaan Kara Jalal mengambil batu berharga yang dikenakan Alauddin di lehernya Batu itu adalah permata dari kerajaan Kara Sebagai gantinya Ia memberikan Alauddin hadiah Yaitu seorang pelayan yang setia dan ahli tipu muslihat Pria itu bernama Malik Kahfur Setelah mendapatkan hadiahnya Alauddin kemudian menghianati Jalal dan membunuh pria itu Ia kemudian membawa kepala Jalal di depan Mehru dan seisi istana Guys, Mehru adalah istri Alauddin sekaligus putri Jalal Setelah itu Alauddin malah meminta istrinya untuk tidur dengannya Padahal ia baru saja membunuh ayah wanita itu Kesokan harinya Alauddin memanggil Ragaf Rupanya setelah diusiratan dari kerajaan Citor Pria ini memilih Kesultanan Delhi sebagai tempat pembuangannya Alauddin memanggil pria itu Karena ia tertarik mendengar merdunya suara seruling yang dimainkan Ragaf Dari pertemuan itulah Alauddin mulai penasaran dengan putri yang bernama Fatma Fatih Karena Ragaf mengatakan bahwa Alauddin tak akan menjadi raja yang hebat Tanpa bisa bersanding dengan putri secantik Fatma Fatih Ratu dari Citor Alauddin mengundang ratan Raja Citor untuk hadir ke istananya dengan syarat Ia mau tunduk terhadap Kesultanan Kilji Namun undangan itu ditolak Alauddin marah dan ia pun mulai menyerang kerajaan Citor Namun dinding pertahanan kerajaan itu terlalu kuat Dan tak bisa ditembus Alauddin Alauddin mengepung kerajaan Citor dari berbagai penjuru Tetapi tak pernah bisa menembusnya Kerajaan Citor berusaha meminta bantuan dari kerajaan lain Tapi tak ada yang mau menolong Karena mereka tidak berani melawan Alauddin Suatu malam ratan membalas Alauddin dengan membakar tenda-tenda perkemahan mereka Menggunakan panah api Kebakaran hebat membuat stok makanan habis Dan pasukan Alauddin mulai memberontak Tapi Alauddin kemudian kembali membakar semangat mereka Saat perayaan holi atau festival warna Kedua kubu mulai kehabisan persediaan makanan Alauddin akhirnya meminta gencatan senjata Malik Kahfur datang untuk menyampaikan permintaan itu Diketahui jika Alauddin ingin sekali bersahabat dengan kerajaan Citor Dan berharap dijamu oleh ratan Ratan menerima gencatan senjata dan siap menjamu Alauddin dengan dua syarat Pertama pasukan Alauddin harus kembali ke Delhi Syarat kedua Alauddin harus datang sendirian Dan yang mengejutkan adalah Alauddin menyanggupi syarat itu Setelah berbulan-bulan saling serang Fatma Fatih kecewa karena ratan tidak menghabisi Alauddin di istananya Di saat ia datang sendirian dan tanpa senjata Ratan berkelit Karena baginya iblis sekalipun tak akan ia bunuh Jika bertamu ke istananya tanpa senjata Fatma Fatih kemudian setuju untuk menampakkan wajahnya kepada Alauddin Ia melakukan itu agar Alauddin tak lagi menyerang kerajaan Citor Kemunculan Fatma Fatih hanya sepersekian detik Dan bahkan itu dari jarak yang cukup jauh Hal tersebut membuat sang sultan semakin penasaran Sebelum pulang ke Delhi Alauddin mengundang balik sang raja agar mendatangi perkemahannya Ratan datang ke perkemahan Alauddin tanpa senjata Pertemuan keduanya untuk yang kedua kali diwarnai badai pasir Di sana ratan melihat bahwa ragap sudah menjadi orang kepercayaan Alauddin Guys apa yang kalian pikirkan menjadi kenyataan Ratan dihianati Alauddin Raja Citor disandra oleh Alauddin dan ia dibawa ke Delhi Agar raja ratan selamat Ratu Fatma Fatih harus datang ke Delhi Fatma Fatih meminta para dayang untuk mengolesi cermin dengan lumpur Ia bersumpah tak akan bercermin sampai ia berhasil membawa pulang suaminya Di sisi lain ratu nakmati Ibu ratan marah besar Ia menyalahkan Fatma Fatih dibalik penangkapan anaknya Menurutnya jika saja Fatma Fatih tidak mengusir ragap Tentu sang Brahmana tidak akan bergabung dengan Alauddin Selain itu kecantikan Fatma Fatih juga merupakan sebuah kutukan Karena kecantikannya Alauddin menggila dan menyerang Citor Melihat amarah dan kesedihan sang Ratu serta cintanya kepada sang Raja Fatma Fatih memutuskan untuk pergi ke Delhi Sebenarnya para prajurit siap berperang dengan kesultanan Delhi demi sang Raja Namun Fatma Fatih melarang Ia tak ingin melawan Alauddin dengan kekuatan Fatma Fatih menyampaikan pesan kepada Alauddin bahwa ia siap ke Delhi dengan tiga syarat Pertama Alauddin harus menyiapkan seratus kamar Karena Fatma Fatih akan kesana dengan membawa seratus orang lebih pelayan wanita Kedua ketika ia datang ia harus menemui suaminya terlebih dahulu Agar memastikan bahwa suaminya masih hidup Dan syarat yang terakhir Ia akan berangkat ke Delhi jika Alauddin memberikannya kepala ragap Sang Sultan tertawa senang Ia menyetujui tiga syarat itu Alhasil kepala ragap pun tiba di depan Fatma Fatih Suatu malam saat Sultan Alauddin mengadakan sebuah pesta Ia terkena panah beracun Pria yang memanahnya adalah Itaat Khan Itaat merupakan keponakan Jalal Ayah Mehru Sultan terdahulu Yang pernah dibunuh oleh Alauddin saat kudeta Itaat mengira jika Alauddin akan segera mati Pria itu kemudian membisikkan bahwa dialah orang yang telah memanah Alauddin secara diam-diam Namun di saat bersamaan Alauddin ternyata belum mati Ia kemudian membunuh Itaat di depan Mehru Mehru menyaksikan sendiri bagaimana Alauddin menghabisi saudaranya di depan matanya Fatma Fatih tiba di Kesultanan Alauddin Sesuai keinginannya ia segera dibawa menemui Ratan terlebih dahulu untuk memastikan jika suaminya masih hidup Saat bertemu Ratan ia didampingi Permaisuri Mehru Sang Permaisuri kemudian melepaskan rantai yang membelenggu Ratan Ketika Ratan bertemu dengan Alauddin yang tanpa penjagaan para pengawalnya Pria itu diberikan kesempatan oleh Alauddin untuk menghabisinya Namun Ratan menolak karena pantang baginya untuk menghabisi lawan yang terluka Kebetulan Alauddin memang terluka karena panah beracun tadi Mehru kemudian menuntun Fatma Fatih dan Ratan menuju ke terowongan rahasia guna melarikan diri Guys ternyata para pelayan wanita yang dibawa Fatma Fatih bukan para dayang Melainkan prajurit perang dari Citor Dan mereka semua sudah berada di istana Alauddin Perang besar kemudian berkecamuk dan kekalahan terjadi di kubu Alauddin Sang Sultan kemudian mengetahui jika istrinya Mehru menghianatinya Ia pun mengurung Mehru di penjara bawah tanah Kedatangan Fatma Fatih dan Ratan disambut gegap gempita oleh orang-orang di Citor Kecuali Ratu Nakmati Ia memang tak pernah menyukai Fatma Fatih Namun kerajaan Citor harus berduka Karena mereka kehilangan orang kepercayaan raja yang bernama Gora Dan kakak laki-laki Fatma Fatih yang bernama Badal Setelahnya Fatma Fatih akhirnya bisa kembali bercermin Seperti yang kita ketahui Alauddin belum pernah bertatapan langsung dengan Fatma Fatih Dan itu membuat Sang Sultan penasaran setengah mati Setelah sembuh dari lukanya Alauddin kembali dengan pasukan yang lebih besar Untuk menyerang Citor Pasukan Alauddin melepaskan anak panah yang isinya adalah Untayan kata cinta untuk Fatma Fatih Tetapi setelah membacanya wanita itu malah membakar surat tadi Melihat Fatma Fatih yang tak pernah muncul untuk menampakkan wajahnya Alauddin dan pasukannya memulai serangan dengan melontarkan kata full dengan bola api Ratan dan prajuritnya keluar dari istana Pasukan Ratan berhadap-hadapan langsung dengan pasukan Alauddin Namun pertempuran besar justru tidak terjadi Ratan memilih menantang Alauddin duel satu lawan satu Duel pedang antara Alauddin dan Ratan berlangsung sengit dan seru Tetapi ketika Alauddin terdesak dan Ratan siap menghabisinya Malik kafur dan prajuritnya malah memanah Ratan dari belakang Ratan akhirnya ditewaskan dengan cara yang culas Saat sang raja tewas Pertempuran besar meledak Dan benteng pertahanan terakhir Citor berhasil dibobol Ketika Alauddin membuka gerbang terlihat segerombolan wanita berbaju merah Dengan kain sari menutupi wajah mereka Para wanita ini kemudian melempar bara api ke Alauddin Yang membuatnya terpukul mundur Fatma Fatih terlihat membawa selendang putih berisi cap telapak tangan suaminya Di belakangnya ratusan wanita lain mengikuti langkah Fatma Fatih Mereka terdiri dari nenek-nenek, ibu-ibu, bahkan anak kecil dan wanita hamil Semuanya bergegas dengan penuh antusias menuju kobaran api yang menyala-nyala Mereka melakukan ritual membakar diri atau yang disebut dengan istilah jauhar Demi melindungi harga diri dan kehormatannya daripada harus menjadi budak nafsu para penjahat Fatma Fatih adalah kekalahan terbesar Alauddin dan kemenangan terbesar Jitor Berabad-abad kisah Fatma Fatih bergema di seluruh India Dan sampai hari ini, Ratu Fatma Fatih dipuja sebagai Ratu Penjaga Kehormatan Dan film pun berakhir Oke guys, it's review time Menurut aku pribadi, film ini merupakan salah satu film kolosal India yang paling keren Kelebihan utamanya tentu ada pada ceritanya dengan mengadaptasi tentang Kisah Ratu Legendaris India pada abad 13 hingga 14 Sumber pertama yang menyebut nama Fatma Fat adalah seorang penyair bernama Malik Muhammad Jayasi Dalam puisinya yang ditulis pada tahun 1540 Puisi yang mengandung unsur fantasi ini Mengisahkan tentang kehidupan seorang putri cantik bernama Fatma Fatih Yang melindungi kehormatan dirinya dengan cara melakukan ritual jauhar atau ritual membakar diri Kelebihan kedua adalah desain produksi dan kostum dari film ini luar biasa amazing guys Semua settingnya dibuat detil dan sangat menarik Sekalipun beberapa setting memang diganti dengan efek CGI Yang terakhir adalah kekuatan dari acting dan screenplay Sebut saja dialog pada saat ratan mengatakan bahwa Iblis sekalipun jika bertamu ke rumahnya dan tidak bersenjata Tidak akan ia habisi jika tujuannya adalah untuk persahabatan Kalau bicara tentang acting, aku suka banget sama pemeran Alauddin Acting doi keren abis karena bisa buat penonton larut dalam kebencian untuk karakternya Yang memang menjengkelkan di film ini Untuk kekurangannya sendiri, efek CGI di film ini masih agak lemah Beberapa adegan terlihat jelas jika ini komputer efek Selain itu, adegan actionnya juga tidak disetting secara sempurna Sehingga terkesan settingan semata Oke, secara personal, overall aku memberikan nilai 8,4 dari 10 Untuk film Fatma Fat ini guys Nah, bagaimana dengan Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!